Hai terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saya ingin menanyakan tolak ukur ikhlas itu yang seperti apa Bu ya ikhlas karena tolak ukur ikhlas itu kan kalau saya misalkan memberi memberi sesuatu gitu ya tetapi terkadang di saat kita susah orang itu yang kita sudah beri udah mapan tetapi tidak ingat kita saat kita susah kadang-kadang teringat seperti itu jadi Seperti akhlas yang benarnya itu Bu ya terima kasih Bu ya ikhlas itu adalah berbuat karena ingin dilihat oleh Allah kalau kita berbuat hanya ingin dilihat oleh manusia itu tidak ikhlas Anda berbuat baik kepada sana kerabat dan saudara ternyata di saat anda susah kok saudara anda enggak ingat kepada anda laku anda ketumel berarti anda ingin dibalas ikhlas Anda tidak ikhlas agak tapi ikhlas itu luar biasa sampai sebuah contoh begini lo ya ada orang mengetuk rumah anda mengetuk do 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 salamu alaikum Pak salamu alaikum Pak Pak minta duit Pak saya lapar lagi Pak anda lagi tidur anda buka pintu anda marah teriak teriak enggak anda tutup lagi pintu tiba-tiba tidak lama kemudian ada orang atau teg 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 salamu alaikum mohon maaf lalu anda buka aduh Pak mohon maaf ganggu Pak ada apapun Pak anu saya seharian belum makan jika ada rezeki lebih tolong berikan ke saya tiba-tiba anda ngasih kenapa yang pertama anda tidak ngasih yang kedua ngasih yang pertama karena kasar padahal dia juga kelaparan berarti yang kedua itu anda memberi hanya imbalannya senyumnya dia saja halus banyak keikhlasan itu maka nanti bab insyaallah nanti kita akan membahas insyaallah di pertemuan-pertemuan yang akan datang secara khusus tentang ikhlas ikhlas itu gini hilangkan ria akan muncul ikhlas ria itu halus ria itu halus penyakit ria itu pengen dipandang manusia itu halus dan harus diperangi ria itu cukup anda perangi itu nanti akan muncul ikhlas secara otomatis di dalam hati kita Alhamdulillah semua sudah punya amal ada sedekah punya solat punya ini semua ini tinggal anda jaga itu agar tidak masuk ilarah ria yang namanya ria digambarkan oleh Nabi sangat halus ria ada ria ada ujub ada ikhlas ria itu adalah membesarkan amal di mata manusia kalau ujub itu membesarkan amal di matanya sendiri wah ikhlas adalah amal ingin dilihat oleh Allah kalau ria itu halus sekali hati-hati sampai dikatakan oleh Nabi dalam satu hadis yang namanya ria itu yang namanya ria itu masuk ke hatimu lebih lembut lebih lembut dari langkah kaki semut hitam yang berjalan di kegelapan malam di atas batu hitam itu Nabi menggambarkan halus semut hitam saja kita enggak kerasa tiba-tiba sudah dihidup makanya jangan 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 kelain jangan lengah halus pas pada perang ria ria itu muncul kadang 10 tahun yang akan datang tidak hari ini ya itu tadi anda bantu ikhlas 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 gara-gara yang anda bantu tak taunya panjelkit ngomongnya kamu udah inget ya 10 tahun yang lalu habislah amalmu pada 10 tahun cuman koidah ria itu jangan kesana kalau anda ucap kalimat ria jangan nunjuk orang lain karena anda tidak tahu hatinya orang sebab apa ria itu lebih lembut dari langkah kaki semut hitam enggak ada yang tahu bahkan ada orang yang memerangi ria dalam hidupnya gayanya ria tapi merangi ria makanya jangan sekali kali anda mengatakan kalau orang lain itu ria begitu sebaliknya jangan anda sering atau berani berkata aku ikhlas ikhlas itu antara dirimu dengan Allah kenapa kau sebut di hadabanku oh aku ikhlas ngapain ngomong memang saya ngasih pahala atau apa atau sebaliknya ria berdimana kamu tahu ada orang memerangi ria hati-hati ini masalah ilmu panjang ini contoh ada orang ria itu pamer agar dilihat oleh orang jadi inget koidah jangan sekali-kali menunjuk ria ke orang selesai ini koidah misalnya ada orang membantu masjid ini membantu masjid tak tahunya berbisik kepada pengurus masjid disini DKM atau takmir kalau pengurus masjid takmir ya sama Jawa Timur kalau Jawa Barat namanya DKM baik tak tahunya apa ada orang nyumbang tiba-tiba bisik kepada pengurus masjid tolong Mbak Ustadz umumkan setiap habis sholat Jumat kalau saya nyumbang riak atau ikhlas? riak sudah dibilang anda tidak boleh tahu kenapa anda nuduh orang lain riak belum selesai kita belum keluar dari majlis sudah anda bilang jangan nuduh orang lain riak sekarang anda sudah mengatakan riak ini bahaya banget ini anda berani mengatakan riak padahal orang itu memerangi riak kok ngerangi riak ngomong? coba bagaimana menarik Imam Ustadz memberikan contoh memerangi riak dia itu merangi riak sebetulnya dia menyumbangnya 100 juta cuma bilang sama pengurus masjid tolong umumkan setiap Jumat kalau aku nyumbang 10 juta ayo 90 jutanya dimana? disembuh Pak Haji ini telah menyumbang 10 juta 90 juta yang disembunyikan padahal dia menyumbang berapa serah? 100 juta sudah telan jurur anda nuduh riak tadi padahal dia belajar membersihkan riak hati-hati sama orang Allahu Akbar sholat sudat Allahu Akbar di depan orang wah ini salat mertua segala macam anda cuma ternyata dia merangi riak dia merangi hawa nafsu hei kamu sholat di depan orang 10 roka'at ya awas nanti di kamar tak kunci 20 roka'at gitu makanya jangan gampang nuduh orang lain melakukan riak riak anda tidak tahu kelihatannya riak bisa saja dia merangi riak riak ikhlas kesana oke semoga orang itu ikhlas tapi kalau gini jangan makanya kalau orang bener lho usaha yang sudah membantu ikhlas eh ternyata eh ternyata itu gak ikhlas sudah ini ilmu berat sekali yang tidak ikhlas tidak diterima oleh Allah kemudian setelah itu kalau anda sudah mengerti ilmu ikhlas dan ilmu riak awas jangan takut kadang riak kan dosa gede gara-gara takut riak begini sudah lah gak usah nyumbang daripada riak wah ini masuk wilayah setan lagi nih kemudian nanti ada lagi tambahannya sudah kohsiri aja deh gak usah terang-terangan padahal dia mau pelit kalau orang sering ngomong sudah kohsiri itu orang pelit sudah kohsiri awas hati-hati kalau dikitnya saya sedekah siri aja sedekah siri kok ngomong-ngomong jangan ngomong sedekah siri berarti dia pelit gak mau sedekah terang-terangan urusan riak itu halus coba kalau saya ngomong ada orang sedekah 500 ribu kuya berapa ya saya sedekah siri aja sedekah siri ngomong-ngomong barusan ngomong sedekah siri kan lapor juga itu kan tidak sadar itu riak padahal dia mau pelit kalau sedekah siri kan ada yang nanya hati-hati insyaallah semua diberikan ikhlasan jadi insyaallah berbuatlah karena Allah ikhlas tanpa pamrih tidak mengharap apapun tapi ingat semuanya perlu proses perangi jadi sekarang anda perangi riak anda nyumbang 500 ribu ketahuan orang 500 ribu diterihat sama orang ya bu benar saya sedekah 500 ribu hei setan kamu telah mengajari saya riak ya diam-diam anda masukkan ke keropak 1 juta pokoknya gitu perangi kalau anda ibadah ketahuan sama orang kalau anda senang gak apa-apa dilihat orang biarin bales lagi lebih dari itu terus begitu sampai bosan hawa nafsu nanti luluh sehingga apa ikhlas nanti ciao selamat menikmati selamat menikmati